Halo semua, walaupun gue Nokeh Neverness to Everness Gameplay Sorry, harusnya ini tuh satu video sama yang gue react trailer sebelumnya tapi pas gue beres upload, ini developernya atau di official website-nya nge-upload ya gameplay-nya yang selama 13 menit yes, durasinya 13 menit jadi mungkin kita sambil bisa ngeliat fitur-fiturnya seperti apa ya jadi ya, misah videonya sama yang react trailer, tapi gak apa lah ya jadi ya, kita langsung react aja untuk gameplay Neverness to Everness kita ulang lagi ya ini karakter, bener-bener karakter tough dan seriusan ini fury dan bahaya ya apakah game ini bakal ngarah ke hal yang bahaya kah dan oke bocil oni seriusan apa itu asli itu serem sih asli itu serem wah, fury mega aneh tapi ya ini game pake unreal engine 5 apakah grafis seperti ini emang unreal engine 5 kah ntar kita liat ntar itu dari pencahayaannya oh gak dipisah untuk portalnya gak dipisah dan oke ini emang bertema antik ya iya sih kayak dari pantulan cahaya di kacanya tuh terus juga di lantainya ya sepertinya emang ini game unreal engine 5 nya tapi entah kenapa entah kenapa untuk karakternya anime style banget dan agak kurang nyatu tapi ya ini kotanya suasana kotanya yes hidup banget ada banyak banget NPC disini gue penasaran sama luas kotanya seperti apa dan yes ini sekali lagi ini switch switch karakter dan kita bahas untuk ini ya untuk UI nya jadi emang UI nya ini simple banget di kanan atas itu ada menu menu terus juga di sebelah kanannya lagi atau di bawahnya itu ada ya switch karakter dan itu 4 karakter ya 4 karakter dalam satu party di bagian bawah itu ada untuk combat nya mungkin untuk loncat nya untuk skill E nya kita bisa keluarin skill E kah disini tapi hidup banget banyak banget NPC nya ya cuman nih karakter doang yang nyentrik nih kalau untuk baju yang lainnya ini normal ya tapi ya manusia modern pakaian manusia modern bisa portal gak enggak ini game gak dipisa portal oh oke jadi agak-agak di javu by the way ya gurita mirip zz ya tapi ya ini keren gak dipisa sama portal wow banyak banget orang ya eh gue suka sih ya ini suasana di jepang juga sih kayaknya ya di gangnya nih kayaknya kita emang bisa langsung masuk ke sitoko-tokonya oh wow liat ini di zz aja kepisahan sama portal ya tapi kalau misalnya ini si red racing nya red racing nya ini gue yakin pake red racing wait wait apa itu apa itu pindah dimensi kah kayak persona kah tiba-tiba jadi gelap gini oh tapi masuk akal ya gak mungkin juga kita langsung bertarung di tengah kerumunan orang mungkin kita bakal diliatin battle nya seperti apa tapi ya kemungkinan besar ini game support red racing sama seperti TOF dan kalau misalnya semua ini terapin red racing seberat apa game nya by the way dan oh my god itu bentukan si monsternya dong unik parah dan ini ya battle nya ya TOF ini TOF ya wah wah percikan listriknya liat itu ini lingkungan nya bagus banget loh efek lingkungan nya wah efek skill nya bagus juga oke tapi entah kenapa ya entah kenapa ini kayak desain karakter atau apa gitu kayak agak kurang nyatu sama lingkungan nya by the way wow wah apa karena kurang detail kan ini halus banget itu si kulit karakter nya tapi lingkungan nya liat ini wah kayak horror-horror di Jepang by the way waduh ya menurut kalian gimana menurut kalian gimana untuk karakter seperti ini di lingkungan seperti ini silahkan komen kolom komentar dan oke battle lagi ini switch-switch karakternya kak keren ya lihatnya itu makhluk apa buset serem banget kayak lintah ya uh dia tebak apa itu wah eh jadi inget ke bocil merah di wuwa wave dan kemana lagi sekarang pindah dimensi lagi ke dimensi yang normal wah transisinya keren parah transisinya keren parah ini dimensi yang iya ada manusianya tuh ini lingkungan nya bagus banget men bagus banget lingkungan nya atuh wait jangan bilang ini bisa naik mobil dong oh ada speedometer nya di kanan bawah ada kontrol nya sebelah kanan juga ada radionya toron fatasi sih emang bisa naik mobil juga ada mount mobil tapi ini beda vibe nya ini kayak gta ya kayak gta ya untuk vibe nya gue perasaan kok bisa tabrakan atau misalnya nabrak orang atau bisa maling mobil orang kah dicobain gak ya dan gue perasaan sama besar map nya ini gimana ini asli ini keren parah keren parah keren parah wuh tadi si orangnya gak bereaksi sedikit pun men ya semoga semoga nanti pas perilisan bener-bener banyak banget ditambah detail nya lah oke ini kita ke bengkel jangan bilang juga ini game bisa modif mobil nya beli mobil modif mobil dong game seperti ini bisa modif mobil anime style ini cukup detail juga ya ke mesin-mesin nya karena ada status mobil nya disitu jadi keren gini mobil nya what ada ini masih kayak gini buru gak ini kan game harusnya bisa co-op kan ya nah kalau co-op apakah kita bisa naik mobil bareng kah atau gimana gitu penasaran gue ya karena ini game bukan MMORPG ya ini game seperti Genshin atau WUA SNRPG Adventure Open World jadi pastinya cuma bisa co-op bisa naik gak ketangganya oke gak dinaikin ketangganya ya penasaran gue padahal dan ngapain lagi sekarang estate jangan bilang juga ini gue lagi beli bukan gue ya sorry ya si MC nya lagi beli rumah kayaknya iya deh kayaknya iya ya di kiri bawah sih work in progress does not represent the final product oke game content display please follow traffic rules di kiri bawah itu ada bacaan harus mentahati ini traffic rules nya buset enggak tapi ya oh oh berreaksi kah orangnya oh iya berreaksi berreaksi itu sepertinya nih karakter bukan beli rumah yang terp ini beli apartemen wow wow sekali lagi jujur aja ya karakternya rambut putih ini gue gak bisa gak ngeliat karakter toff sih desain karakter toff gak dipisah eh gak dipisah sama portal juga dong pas naik cliff ya gue kira bakal langsung nge-blink gitu ini termasuk di open world nya kah bisa ngeliat luar juga dong what the heck apa itu my cowok my telan yang transparan wih ajir sini cuman gue lebih penasarannya kayak kalau misalnya masih newbie gitu ya di rumah yang kecilnya tuh kayak gimana gitu tapi ini rumahnya gede buset wah pertanyaannya kita bisa loncat ke bawah gak ini balkon bisa mandi disitu dong ini balkon oh bisa mandi kah ini balkon nyatu gak sama yang luarnya nih kalau nyatu gila sih berarti emang bener-bener gak dipisah sama portal ya ada kolam renangnya dong dan sepertinya ini si ray tracingnya emang diaktifin oh tidur oke diliatin suasana malamnya ya nice banget semoga semoga bisa hujan sih diliatin hujannya nih wah ini emang tajur sih oh hujan oke hujan biasanya kalau untuk ray tracing kalau misalnya hujan di jalanan tuh banyak genangan air yang bisa mentulin cahaya ya gede ini buset what oh iya bisa ngesk eh kayaknya ini skill dianya deh what emang bener-bener ini nyatu dong kita bisa loncat langsung dari atas ya tunggu dia bisa jalan di dinding dan mungkin itu emang skill skill dianya ya bisa jalan di dinding ya skill yang lain mungkin gak bisa atau cutter yang lain mungkin gak bisa dan oh liatin liatin ini ray tracingnya aktif sini bener-bener ini kayak gta-5 buset ini kalau misalnya ray tracing aktif kalau di top kan cuma di kota ya kota tertentu doang kan tapi kalau ini di semuanya aktif performanya kayak gimana optimalisasinya dimana kalau misalnya game ini emang muncul di mobile juga gitu ya itu nvc-nya bereaksi ya nabrak gua gak ngeliat ada yang penyok sih tapi kita bisa ngancurin lingkungan juga disini tapi ya sepertinya kalau ini game rilis 2025 kayaknya bakal jadi saingan project Moogden oh wah oh tapi untuk ray tracing di jalannya itu gak aktif ya kayaknya ya gak kayak gini tapi seri-seri itu keren ini yang yang main siapa sih nabrak-nabrak aku dari tadi liat ini suasana kota bener-bener suasana kota dong ya dengan desain karakter anime style android engine 5 ray tracing waduh asli ini keren parah sih kenapa ini apa ini gua ini ada monster kah si speedometer nya error kayak kita ada ajak balapan gak what waduh udah dimain sih mungkin ya hei tunggu sebentar ada ghost rider juga ternyata disini ya mobilnya disabet dong oh sudah kah tapi ya gimana menurut kalian untuk gameplay dari neverness to everness ini apakah emang game ini worth it banget buat ditunggu kah kalau untuk gua pribadi worth it banget dan gua optimis ya optimis ya karena terus aja untuk hota studio harusnya itu banyak belajar dari toff yang emang sampai sekarang bugnya tuh masih banyak banget tapi semoga kalau game ini bener-bener diseriusin banget dari awal jadi dimana untuk di awal ya gak ada masalah ya karena kalau emang bener ini pake Unreal Engine 5 terus juga untuk racing-nya nerap di semua kota dan ya optimalisasi di HP Android sih terutama itu harus bener-bener difokusin banget sih ya difokusin banget tapi ya untuk lingkungannya gua suka bener-bener gua suka emang gak terlalu realistis emang ya mungkin emang tujuannya seperti itu lebih ke arah ke anime style dan juga untuk kesen karakternya ini anime style banget tapi untuk battle-nya seperti ini dan gua suka banget sama efek lingkungannya liat ya dan untuk si battle-nya mirip ya ini mirip tau itu gerakan-gerakannya tapi dengan animasi skill yang terus aja bakal dibuat wah banget karena ini game bukan MMORPG ya melainkan SNRPG Adventure Open World ya Metropolis jadi emang katanya emang bakal full ada di perkotaan ya kalau untuk battle-nya tadi beda dimensi dan juga yes ini game bisa mengendari mobil dan juga tadi ada modif mobil bisa pakai motor wah banyak-banyak pertanyaan yang ada di benak gua sih ya untuk game ini apakah bakal ke arah-arah GTA atau gimana ntar kita lihat aja ya tapi keren-keren untuk gameplay contoh dari gameplay game ini seriusan keren tapi ya kalau suka video silahkan like kalau suka channelnya silahkan subscribe kalau kalian dan kritik silahkan komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye-bye bye-bye